Terima kasih. Terima kasih. Ini kejadian tadi ya terkait adanya aparat ya ini saya bacakan dulu dari nkrpost.com Propan Mabes Polri diturunkan usai oknum polisi banti mahasiswa. Nah ini hasilnya tadi. Divisi Propan Mabes Polri dikerahkan ke Polda Banten. Mereka dikerahkan untuk menyelidiki oknum anggota yang membanti mahasiswa saat aksi hut ke 389 Kabupaten Tangerang. Kadib Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Argo Iwono mengatakan oknum anggota yang diduga melakukan tindak kekerasanan itu kekinian tengah diperiksa. Propan Mabes turunkan ke Polda Banten. Anggota sedang diperiksa, kata Irjen Argo kepada wartawan Rabu 13 Oktober 2021. Peristiwa kerasan yang dilakukan oleh oknum anggota ini viral di media sosial. Dalam video yang tersebar, terlihat oknum anggota tersebut awalnya memiting bagian leher mahasiswa, selanjutnya pelaku membanting korbang hingga terkapar. Di komprimasi terkait peristiwa ini, Kapolres Tangerang Kabupaten, Kombes Polisi Wahyu Sri Bintoro mengklaim akan memberi sanksi tegas terhadap oknum anggota apabila terbukti melakukan tindak kekerasan. Kalau masih ada, berarti oknum anggota tersebut akan saya tindak tegas, kata Kapolres. Kapolres juga mengklaim dirinya telah mewanti-wanti anggota untuk tidak menggunakan kekerasan dalam rangka mengamankan jalannya aksi. Peringatan itu disampaikannya saat apel pengamanan pasukan pagi tadi. Dalam apel pengamanan pasukan, saya sudah jelas dan tegas tidak ada kekerasan. Dan katanya, begitulah kata Kapolres. Baik saudara-saudaraku, ini viral videonya memang. Nah, ini pelajaran buat semuanya. Ini pelajaran buat semuanya. Sangat disayangkan memang dan ini viral. Dan unsur pimpinan dalam hal ini, Pak Kapolres sudah mewanti-wanti agar dalam aksi itu tidak ada kekerasan. Baik, disini saya akan juga sedikit berbicara dan berpesan. Khususnya kepada rekan-rekan yang masih aktif. Ya, khususnya di kepolisian. Dalam situasi seperti ini, ya, seorang anggota, ya, mungkin capek dan sebagainya. Sehingga bisa juga melakukan sebuah kegiatan yang karena emosi. Dan akhirnya yang rugi adalah sendiri. Karena perintah pimpinan sudah jelas. Dan perlu kita kutai bersama. Saya meyakini juga. Saya sebagai mantan tentara. Ya, semua pasti merasakan yang pernah dilatih. Masuk pada saat. Latihan pertama masuk tentara maupun polisi. Disitu kita dilatih keras. Dilatih keras. Yang tidak pernah kita bayangkan waktu belum. Masuk tentara atau masuk polisi. Nah, kalau kita ambil hikmah dari latihan itu adalah. Disitu kita dilatih, dididik untuk bersabar. Dilatih, dididik untuk bersabar. Untuk menekan ego. Bayangkan bagaimana polati menghantam kita, mengguling, jungkir, bahkan mungkin yang lain. Tapi kita tetap jalani. Walaupun dongkol. Kita tidak melawan pelatih. Bisa jadi yang melatih kita itu adalah. Bisa jadi. Di saat kita sudah. Masuk tentara, masuk polisi. Mereka melatih kita dengan baik. Jadi saya juga mau meminta kepada rekan-rekan. Saya bukanlah pimpinan kalian. Saya adalah rakyat. Saya adalah warga saat ini. Yang memiliki pengalaman. Hadapilah rakyat yang demo itu dengan humanis. Tanpa ada kekerasan. Kecuali mereka ada yang sengaja mau buat anarkis. Itu pun hanya ditangkap. Memang kalau dilihat videonya itu seperti orang mais make down. Saya kira itu film tadinya. Wah ini ada kayaknya mauan mau syuting film ini. Karena dulu pernah saya lihat ada film itu. Tentanya itu film yang disubar kemana-mana. Tentanya film yang ada preman. Ngantem malam-malam polisi itu. Yang tataunya itu adalah lagi syuting ngambil film. Saya juga kira video yang tadi itu film. Setelah saya diberitahu ini ada kejaran begini, kejaran begini. Itu tunggu dulu. Saya belum melihat baik. Setelah saya lihat. Setelah saya cocokkan berita-berita yang berodar. Sampai saya cek berita-berita di kepolisian. Wah ternyata ini terjadi. Jadi saya disini hanya bisa mengajak kepada rekan-rekan. Ya apalagi ya pasti mudah-mudah. Jangan mudah terpancing emosi. Ya. Jangan. Karena yang rugi. Ya. Pribadi ya seperti ini. Publik dipublikasi kemana-mana. Ya. Pimpinan, komandan sudah menyampaikan. Jangan ada kekorasan. Ya. Akhirnya semakin terpuruk. Semakin terpuruk. Dan juga kepada saudara-saudara aku semuanya. Ya. Kalau ada aksi-aksi. Saya ini sering aksi. Saya ini tukang demo saya ini. Tapi selalu kodoktin kepada anggota PETA. Akses anggota saya. Komunitas saya. Ya. Kalau kami demo ini kan. Macam-macam bajunya. Seragamnya. Ya kan. Macam-macam. Cuma saya bilang. Ya. Jangan ada yang anarkis. Kita demo. Kita aksi. Sampai. Kami pendapat di depan umum. Selesai. Kita pulang. Nah. Itu kalau kami demo. Kalau ada yang rusuh-rusuh begitu. Biar dia ditangani aparat. Kita tidak perlu ikut-ikutan. Menangani kerusuhan. Itu tugas aparat. Kalau ada yang mau rusuh. Itu pun yang rusuh pun yang ditangkap apapun. Tidak boleh dibuat kayak smackdown begitu. Ya. Semoga ini ada mempatnya. Dan ke depan tidak terjadi lagi. Ya. Di sini saya tidak menggurui. Tidak menasihati. Hanya berpesan sebagai warga negara. Biar citra institusi itu tidak rusak. Ya. Nah. Ini kalau begini. Coba lihat di media sosial. Baik. Udah macam-macam. Sudah itu saya dengar. Oh ngomong sana ini sini dan sebagainya. Oh udah macam-macam. Ya. Ya. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang begini. Ya. Sampai terjadi pitingan-pitingan begitu. Ya. Ya. Itu adalah kondisi psikologis di lapangan. Oke. Semoga pesan-pesan saya ini ada manfaatnya. Ya. Ada manfaatnya. Karena pas saya berpesan ini. Ya. Bukan. Ya. Untuk kita semua. Supaya tidak ada kerugian. Ya. Kalau udah begini kan pasti. Ya. Rugi lah itu ya. Ya. Rugi itu pasti secara perorangan. Secara perorangan pasti rugi. Karena pasti. Karena hukuman itu yang begitu-begitu. Oke. Ini aja kawan. Ya. Tetap semangat. Ya. Berapa Polri. Berapa TNI. Berapa NKRI. Berapa mahasiswa. Berapa rakyat. Berapa yang sering demo juga. Berapa juga lah. Karena saya juga sering demo. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.